Oke selamat malam sahabat desa, kita ketemu lagi untuk seri ke-20 nih Pak Ketua Kemarin dengan saya itu membahas tentang penataan Pak ya Ini di seri 20 ini Pak, kita ngobrol lagi mengkritisi bab ke-14 dari undang-undang yang Bapak juga menjadi arsiteknya Karena dinamikanya ternyata setelah 9 tahun ini, undang-undang ini dinamikanya cukup seksi ya di Republik ini Pak Nah kalau kita cermati Pak Ketua, ini bagian terakhir ya mungkin di bagian undang-undang desa nomor 6 itu Nah sahabat podcast ini bersama saya malam ini, saya Ade Chandra, dosen ilmu komunikasi STPMD Dengan guru desa ini tetap produktif meskipun sudah malam-malam begini di temani suara jangkri Ini lokal wisdom ya Pak Ketua Pak Toro, ini di pembinaan dan pengawasan isi dari bab ke-14 ini terlihat sangat top down ini Pak Karena yang boleh membina dan mengawasi itu mulai dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kota Untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap desa Pak Sebenarnya Pak, ini tidak jauh dari cara berpikir kolonial ya Pak ya Nah komentarnya gimana Pak? Ya itu, itu kan ciri khas, apa namanya, Biamtenstadt ya, negara pegawai Negara pegawai Itu kan ciri khasnya kan hirarkis, sentralistik, terus formalistik, lalu birokratik Jadi istilah bina gitu ya, itu kan sering diejek orang ya Ya betul Pak Jadi yang di atas itu, apa namanya, paradigmanya kan karena dia punya kekuasaan Dan itu diturunkan dari konsep bahwa presiden, wakil presiden itu kan pemegang kekuasaan tunggal Atas pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia Jadi nalarnya itu ada di sana Dan memang sebenarnya penting juga Tidak apa-apa, jadi itu kan semacam fungsi Sebenarnya fungsi leadership ya Fungsi leadership sebenarnya itu makna positifnya ya Makna positifnya itu leadership Jadi ini pembinaan dan pengawasan itu menjadi bagian dari proses delivery Delivery ya, bagaimana mendeliver Baik itu nilai, moral, pengetahuan, norma di dalam undang-undang itu bisa dijalankan Jadi dengan cara membina-membina itu kan Maknanya ya tergantung orang itu memahami Kan ada juga yang memahami pembinaan itu kan sama dengan kepamongan Tergantung orang memahami Kepamongan itu apa toh? Kepamongan itu ya giajar di Lantaro itu Tuturi yang daya ini ya Pak? Iya kan tiga itu Jadi ketika orang di depan Dia memberikan teladan Ketika dia di tengah Dia mengambil prakarsa Lalu ketika di belakang Dia mendorong Menyemati Nah problemnya kalau Penalarannya itu bukan pada makna Bukan pada nilai Tapi pada norma Atau pada aturan Lalu bina itu menjadi sesuatu yang tidak menarik Jadi kaku Pak ya? Jadi sangat kaku Jadi bukan Bukan semacam Apa namanya Empowering Jadi sebenarnya bina itu kan sebenarnya Maknanya itu kan Empowering gitu ya Enabling juga Pak? Memberikan gini Dan saya itu kan selalu percaya begini Seorang pemimpin Yang dipercaya oleh rakyat Itu akan punya Naluri Selalu dibimbing oleh Tuhan Punya naluri yang jauh lebih kuat Daripada Seribu nasehat Seribu nasehat Betul Instingnya udah terin Iya gitu ya Jadi misalnya begini Misalnya Itu juga Binawas Ketika presiden bicara begini Eh Kepala desa Jangan sibuk ngurus laporan Tapi harus ngurus rakyat Itu sebenarnya bina juga itu Itu nilai ya? Nilai Nilai Itu nilai Betul Tapi beda lagi Sama orang yang Yang misalnya begini Ini ada pelatihan ini Ada pelatihan Dilakukan oleh seorang pejabat Teslon 3 Baik Lalu kepala desa protes Bu Ini aturannya rumit banget ini Laporannya sebegini kan? Iya, iya Lalu ibu itu mengatakan begini Loh Dulu yang minta dana desa itu siapa? Kan ya para pelatihan yang minta dana desa Itu konsekuensinya Kalau minta uang negara Aturannya kayak begitu Rumitnya kayak begitu Begitu Kalau gak mau rumit Ya jangan minta dana desa Negara Itu namanya bukan bina itu Nah Yang terjadi seperti itu ya Pak Mengapa Di awal Saya tadi bilang ini top down sekali Dan masih kolonial Iya Masih sangat kolonial banget Betul Karena watak Mohon maaf nih Dari teman-teman birokrat Yang ada di Mulai pusat lah ya Pak ya Sampai ke Kota dan kabupaten Watak Organisasinya masih Belum memberi ruang untuk Pak kepala desa dan masyarakat desa Untuk menggunakan potensinya untuk berkembang Tapi selalu saja di Di bawah tekanan dan Dialognya selalu saja Seperti Pak Toro tadi bilang Kalau Anda gak mau kayak gini ya gak usah minta Dana desa Ini kan duit negara Jadi petang jawabannya juga harus pakai Apa Skema negara begitu Nah Terima kasih Pak Ketua Sudah menjelaskan bagaimana Jadi di bagian pertama ini Sahabat Podcast kita dapat dulu Bagaimana duduk melihat Tentang diksi makna Makna dari Pembinaan dan pengawasan itu Jadi memang Kalau kembali ke prinsip ini Azaz-azaz yang kita Cantumkan di bagian depan Undang-undang nomor 6 ini Ya Inginnya ke sana Kita melihat bahwa Pembinaan dan pengawasan itu Bukan lagi kaku gitu ya Bukan lagi dengan standar-standar gitu ya Pak Nah di dalam pembinaan ini Pak Ada juga termuat Di Sana Tentang pemberdayaan Pak Empowering Nah satu yang menarik Bagi saya itu Pak Bahwa sebenarnya Pemberdayaan itu Harus juga Mempungsikan Institusi asli Yang sudah ada Pak Nah selama ini kan Pelatihan-pelatihan Masih diambil oleh Apa Supra Desa nih Pak Nah itu bagaimana Pak Mendeliverinya Pak Agar kemudian Institusi asli itu Bisa juga bekerja Bisa transforming gitu Pak Ya intinya begini Institusi asli itu kan Itu bagian dari Rekognisi Kan ada banyak ya Ya Institusi asli itu Ada yang bentuk wadah Ada yang bentuk peranata Ada yang bentuk tradisi Itu yang kemudian diperdayakan Dimanfaatkan Nah lawan dari Rekognisi dan pemberdayaan itu Beternak kelompok Oh Jadi dari atas itu kan Suka nih Kalau Bikin Bikin program Atau apapun itu Bikin kelompok-kelompok Masyarakat Sesuai dengan Standard dia gitu Jadi artinya apa Kelompok itu Sebagai kanalisasi proyek Jadi kanalisasi proyek mereka Bukan Merecognisi Dan memang ini Gini Bang Ada satu kritik Karena ada Distorsi makna Itu misalnya Pak Mukom kan bilang begini Jadi pemerintah itu Lebih banyak mengawasi Daripada Membina Dan membina pun itu Distorsi Kan gitu Sama juga Ketika Arie Zizel Mengatakan bahwa Ini pengawasannya Lebih gila ini Jadi Artinya ketika Orang ngomong Dana desa Itu orang atas sana itu Kerjanya membuat Takut, curiga Dan sebagainya Betul Jadi itu sebenarnya Bukan pengawasan Itu kejahatan tuh Pak Jadi artinya Artinya Pembinaannya Sudah distorsi Pengawasannya Juga sudah Distorsi Outside dong Pak Iya Jadi kan Hal yang biasa Bahwa Apa namanya Kekuasaan itu Menjadi bagian Dari itu tadi kan Oh kekuasanya Disalurkan Kekuasanya digunakan Kekuasanya dibagi Kekuasanya dibatasi Pembatasan itu ya Termasuk Dengan pola pengawasan itu Jadi Pengawasannya itu kan Berlapis-lapis Ada yang dari Vertikal Ada yang dari BPD secara horizontal Jadi Pengawasan itu kan Berbeda dengan Pemeriksaan Nah itu Pak Pemeriksaan itu ya Inspektorat BPK itu Memeriksa kan Dia detail Jadi sangat detail Kalau pengawasan itu kan Sebenarnya bicara Soal koherensi Konsistensi Antara Antara kebijakan Dengan perbuatannya Antara mandat Undang-undang desa Dengan pelaksanaannya Oke Baik Baik Nah nanti BPD itu Badan permusyawaratan desa Itu juga punya Otoritas untuk Mengawasi Nah mungkin Yang dimaksud dengan Ayat Untuk memfungsikan Lembaga asli Itu seperti ini Mungkin ya Pak Jadi Mengurangi juga Ya Apa kecurigaan tadi Pak Karena pada prakteknya Ini kan Kepala desa itu Ini Pak Sering ditakut-takut Macem-macem tuh Pak Ini kan bukan Pembinaan ini Tapi pemeriksaan Investigasi ini Apa ya Apa istilah yang lainnya Mencari perkara lah Mencari perkara Ini kerjaannya Kayak wasit Pak Wasit sepak bola itu kan Lari kemana-mana Nyari kesalahan pemain Enggak juga sebenarnya Enggak juga Pak ya Masit itu kan Menegakkan aturan dia Menegakkan aturan Menegakkan aturan Betul-betul Nah Kalau itu ya Apa ya Saya enggak tahu lah Itu kan Apa namanya Yang sering disebut Budrek-budrek gitu loh Teman-teman jurnalis itu Pak Jurnalis lokal tuh Pak Mertawan Bodrek Iya betul Datang ke Kepala desa Makanya kan ini Ada istilah yang Dulu pernah disampaikan oleh Apa Profesor Rias Rasit Rias Rasit Oke Jadi setiap undang-undang itu kan Selalu ada BINWAS BINWAS itu Intinya Supervisi 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 Jadi artinya kan Sebenarnya visi ini yang dikejar Ke supervisi ya Pak Supervisinya itu yang Visinya yang dikejar Betul-betul Bukan soal Bukan soal kesalahan Kesalahan Iya gitu Atau penyimpangan Betul Memang Memang ranah penyimpangan ada juga Karena kan Nanti itu ranahnya pemeriksaan Misalnya ada Ada yang menyimpang Dilaporkan Kepada pihak Aparat penegak hukum Ya diproses secara hukum Kan gitu Tapi intinya Supervisi itu ya Bagaimana mencapai tujuan Itu semacam Deliver Dan sebenarnya Yang namanya Pembinaan pengawasan itu Maknanya adalah Supervisi Supervisi Betul-betul Nah di dalam masih Konteks pemberdayaan Di pasal 14 Eh di bab 14 ini Pak Disana Pemberdayaan dilakukan Dengan menerapkan Ilmu pengetahuan Teknologi Teknologi tepat guna Lalu temuan baru Dan seterusnya Pak Tetapi hari ini Kita melihat nih Pak Yang masih Jadi Fokus Dari Supra Desa Itu kan masih Aplikasi-aplikasi Yang dibuat oleh Pusat Dan itu Memberatkan Dan hari ini kita tahu bahwa Banyak aplikasi itu Yang tidak Memanusiakan nih Pak Nah Komentarnya gimana Pak Apakah ini Mau kita Teruskan Atau kita Kemudian Men siasati Pak Dari Nah satu hal ya Yang namanya Pengetahuan teknologi Itu kan penting ya Kalau kita mau Lebih maju Lebih kuat Itu kan kita butuh Pengetahuan teknologi Betul Betul Dan Termasuk saya kira Teknologi tepat guna Teknologi tepat guna Itu kan punya ideologi Mudah, ramah, murah Betul Betul Tapi karena Sekarang ini Ilmu itu kan Kekuasaan juga Pengetahuan itu juga Kekuasaan Jadi artinya Meskipun Pengetahuan menghasilkan teknologi Tepat guna Itu Yang terjadi Bukan Bukan empowering Dengan prinsip Mudah, ramah, murah Tapi jualan Jualan alat Itu menjual alat ini ya Dan Poin saya begini Yang namanya Pengetahuan itu kan Sebenarnya untuk Pencerahan dan Pembebasan manusia Nah itu Pak Tetapi banyak yang Masuk ke desa Itu Itu bukan Memudahkan Bukan mencerahkan Bukan Membebaskan Tapi malah justru Menjerat Membodohkan juga Ada kesan Termasuk membodohkan Betul Pak Jadi Banyak aplikasi Yang itu sebagai produk Dari pengetahuan Dan teknologi Iptek Tetapi Ya malah justru Mempersulit Iya betul Pak Jadi prinsipnya Aplikasi Aplikasi itu kan Sebuah teknologi Yang Memudahkan Hidup manusia Tetapi Ketika dia Masuk dalam Birokrasi Masuk dalam Regulasi Maka dia akan Menjadi teknokrasi Jadi kalau Teknologi itu Membuat hidup manusia Lebih mudah Kalau teknokrasi itu Membuat hidup manusia Lebih susah Gitu Teknologi Aplikasi itu kan Suka rela Harusnya begitu Suka rela Jadi saya memilih ini Ya terserah saya Kan gitu Tetapi ini karena Dimobilisasi Lalu diwajibkan Dengan aturan Maka itu Konsepnya Menjadi Mencerat Mencerat Jadi artinya apa Desa yang Desa sekarang ini Bukan disupervise Begitu Tetapi Harus mengikuti Berbagai macam Amplikasi Itu sudah saya kritik Misalnya di Diy ini ada 24 aplikasi Yang katanya Inovasi Inovasi itu Katanya juga Binwas Bagian dari Binwas Bagian dari Binwas Inovasi itu Memanfaatkan Iptek Itu sebenarnya penting Tetapi Karena Apa Yang namanya Iptek itu kan Tidak pernah Netral Tidak pernah Netral Tergantung Siapa yang Mau dilayani Makanya kan Saya selalu Mengkritik Saya itu Tidak suka dengan Ilmu Ilmiah Itu ya Ilmu Ilmiah itu Ketika dia Diterapkan Maka Dia akan Melayani dirinya Sendiri Jadi Aplikasi itu Semacam Inovasi Atau dengan Katalan Inovasi itu Adalah membuat Aplikasi Yang tidak Berguna Untuk rakyat Nah itu Pak Jadi itu Tidak Tidak Amalia Dan dia Lagi-lagi Dia akan menjadi Kekuasaan Sekaligus Industri Jadi yang Paling untung Dari Aplikasi itu Siapa Sebenarnya Yang jualan Alat ya Pak Yang itu tadi Sama dengan Regulasi Kekuasaan Dan bisnis Nah itu Bisnis Ini aplikasi Ya gitu Akhirnya Ujung-ujungnya Binwas itu Akhirnya Ya Kekuasaan Dan bisnis Juga Nah terutama Pak Ketua Di Ayat berikutnya Itu Pemberdayaan Ini Kayaknya Fokusnya Kepada Wilayah Pertanian Kalau tidak Saya tangkap Kesannya Bahwa Pemberdayaan Itu dilakukan Dengan Teknologi Teknologi Tadi Tujuannya Untuk Kemajuan Ekonomi Desa Melalui Penyuluhan Nah penyuluhan Ini Kalau di perspektif Komunikasi Ini kan ilmu Agraris Banget Ini udah Ketinggalan Sebenarnya Penyuluhan Ada Setelah penyuluhan Ada 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 disana Tujuannya Pemberdayaan Memolah Hasil Gabah Dan seterusnya Tapi Justru Aplikasinya Yang Banyak Dijual Nah Kalau Misalnya Ada Revisi Mungkin Di bagian Ini Juga Perlu Nanti Mungkin Bisa Menjadi Bagian Di High High Jadi Lihat Desa Kan Nggak Perlu Agraris Terus Pak Kacamata Kita Atau Memang Begitu Yang Namanya Desa Agraria Petani Pertanian Itu kan Satu Paket Jadi kan Kita Tidak Harus Apa Namanya Alergi Dengan Pertaninya Kan Kita Bisa Melihat Yang Namanya Selandia Baru Australia Itu kan Negara Agraris Juga Tapi Agraris Yang Punya Nilai Tambah Dan Punya Daulat Punya Kompetisi Secara Internesional Dan Kalau Kita Lihat Yang Namanya Korea Thailand Itu kan Juga Begitu Jadi Nggak Apa Misalnya Kita Ngomong Tentang Ternak Mengapa Kita Harus Impor Daging Misalnya Apa Indonesia Nggak Bisa Misalnya Kan Begitu Kenapa Kita Harus Impor Ke Dele Kita Harus Impor Ini Artinya Sebenarnya Antara Pertanian Sama Desa Punya Nasib Yang Sama Nah Itu Pak Jadi Kan Itu Istilahnya Perdesaan Sama Pertanian Secara Etimologis Kan Perdesaan Itu Berarti Hal Ehwal Tentang Desa Pertanian Hal Ehwal Tentang Petani Tentang Tani Tapi Yang Dibicarakan Bukan Tani Dan Desa Kalau Ngomong Perdesaan Berarti Sektor Sektor Gitu Jadi Artinya Ya Ini Terjadi Penyimpangan Pada Sisi Pemahaman Dan Mereka Mereka Meyakini Bahwa Apa Yang Mereka Peroleh Dari Buku Dari Jurnal Jurnal Itu Sudah Sangat Canggih Sudah Sangat Modern Tetapi Kan Tidak Ngefek Apa-apa Sama Juga Dengan Data Kan Jadi Soal Perdataan Itu Kan Juga Menjadi Bagian Dari BINWAS Misalnya Pemerintah Itu Melakukan Evaluasi Perkembangan Desa Misalnya Ada Disitu Kan Butuh Data Nah Orang Sibuk Di Data Jadi Ini Tidak Tau Karena Lagi-lagi Kita Memahami Banyak Hal Itu Kan Selalu Sepotong Sepotong Jadi Tadi Yang Saya Sampaikan Bukan Esensinya Tapi Prosedurnya Jadi Bukan Aspek Politiknya Tapi Aspek Teknisnya Jadi Ngomong Desa Yang Ngomong Sepotong Sepotong Dan Ini Bahaya Dari Cara Pandang Modernis Jadi Ini Yang Paling Dominan Bang Orang Jakarta Itu Memandang Desa Dengan Cara Modernis Modernis Itu Memandang Desa Itu Sebagai Situs Jadul Betul Keterap Belakangan Bahkan Mereka Mereka Juga Pake Moral Kalau Orang Desa Itu Biasanya Menipu Mencuri Tidak Konsisten Malas Itu Kan Omongan Kolonial Dulu Ini Cara Pandang Semacam Itu Masih Sangat Kentara Sampai Hari Ini Dan Saya Justru Ini Melihat Satu Paradoks Yang Luar Biasa Jadi Artinya Ketika Desa Dibiarkan Itu Sebenarnya Lebih Menarik Lebih Alamiah Tapi Itu Ada Problem Yang Serius Nanti Ada Banyak Hal Yang Tidak Bisa Diekskusi Dengan Baik Kalau Dibiarkan Jadi Istilahnya Kalimat Saya Itu Kan Begini Cuci Tangan Itu Lebih Baik Daripada Campur Tangan Tapi Yang Terbaik Adalah Turun Tangan Nah Sekarang Ini Bukan Cici Tangan Bukan Turun Tangan Tetapi Yang Terjadi Adalah Campur Tangan Binwas Dengan Berbagai Dimensinya Lebih Banyak Campur Tangan Jadi Kehilangan Makna Engar Sosong Tulodong Matium Bangun Kalso Dan Tuturi Hantayani Itu Sangat Luar Biasa Dan Kita Ini Ah Historis Pengalaman Yang Sudah-sudah Itu Kan Terbukti Gagal Dulu Ada Apa Itu Binwas Juga Itu Namanya Green Revolution Revolusi Hijau Pada Masa Baru Itu Kan Terbukti Gagal Jadi Revolusi Hijau Itu Kan Sebenarnya Bersifat Ideologis Untuk Menandingi Revolusi Merah Betul Revolusi Merah Itu Dulu Anggapannya Desa Itu Identik Dengan Apa Dengan Komunis Dengan Gerilya Gitu Kan Itu Di bawah Permukaan Kalau di atas Permukaan Ya Merah Itu Kemiskinan Kemiskinan Lalu Dijaw Dengan Revolusi Hijau Dan Itu Tidak Berhasil Lagi-lagi Soal Pembangunan Desa Dari Dulu Ini Ya Begitu Tapi Kan Terus-menerus Diulang Karena Itu Wajar Kalau Mark Mengatakan Bahwa Ya Sejarah Itu Akan Selalu Berulang Pertama Sebagai Kebodohan Kedua Dan Ketiga Dan Sebagai Lelucon 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 Ini Penting Untuk Dialog Gitu Nah Pak Di Pembinaan Pengawasan Ini Kayaknya Kental Sekali Bahwa Supra Desa Itu Tetap Powerful Terhadap Desa Bahkan Di sana Dicantumkan Juga Secara Jelas Manajemen Pemerintah Desa Ini Jadi Wajibannya Ini Kabupaten Gitu Ya Nah Ketika Bupatinya Kemudian Tidak Pro Kepada Ini Tadi Pak Misalnya Ada Persoalan Masa Lalu Pilkada Misalnya Wah Ini Kepala Desa Kemarin Tidak Dukung Saya Ini Dan Bagainya Lalu Kemudian Itu Kan Tidak Bisa Koheren Tidak Bisa Klik Itu Alasan Politis Kalau Yang Itu Kadang-kadang Datang Kalau Mas Kapel Kata Begitu Tapi Keseharianya Itu Birokratik Birokratik Jadi Atas Itu Tidak Percaya Pada Desa Cara Pandangnya Birokratik Kolonial Terus Jadi Dalam Situasi Semacam Itu Kayaknya Perdekatan Apapun Menjadi Sulit Makanya Kan Tadi Saya Kembali Kepada Tiga Prinsip Bagaimana Kita Mengembangkan Gerakan Di bawah Yang melampaui Aturan Itu Kemudian Yang kedua Ya Pengetahuan Pengetahuan Lalu Yang ketiga Baru Kebijakan Kami Pernah Menyampaikan Kritik Indonesia Itu Miskin Kebijakan Kayak Proyek Lalu Yang kedua Miskin Kebijakan Kayak Aturan Kayak Aturan Dan Proyek Sama Aturan Ini Kan Dua Sisi Tawan Jadi Sama-sama Sebagai Kekuasaan Apapun Dibikin Proyek Aturan Bisa Dibikin Menjadi Proyek Itu Bisa Jalan Karena Ada Aturan Jadi Itu Bagian Dari Apa Ya Tau Kalau Dulu Namanya Birokratik Kalau Sekarang Namanya Teknokratik Berarti Ini Posisioning Pusat Belum Berubah Terhadap Desa Dalam Membina Malah Saya kira Malah Justru Lebih Canggih Karena Kalau Dulu Istilah saya Negara Peraturan Betul Kalau Negara Peraturan Itu Misalnya Kita Harus Bekerja Atas Dasar Aturan Aturan Itu Prinsip Dasarnya Kalau Sekarang Ini Kan Saya Sebut Negara Pengatur Negara Pengatur Itu Lebih Rumit Lebih Rumit Lagi Ada Aturan Ada Standarisasi Ada NSPK Ada Aplikasi Ada Jadi Kekuasaannya Itu Sekarang Sudah Berlapis Lagi Dan Semuanya Itu Menguasai Desa Jadi Proyek Itu Kalau Dulu Itu Punya Konotasi Korupsi Kalau Sekarang Proyek Itu Ya Itu Kekuasaan Proyek Apapun Proyek Aplikasi Proyek SDGs Desa Itu Sebagai Kekuasaan Yang Justru Dia Mengatur Bukan Melayani Bukan Menempower Nah SDGs Desa Itu Menarik Pak Yang Lalu Tadi Saya Hubungkan Dengan Tujuannya Untuk Kemajuan Ekonomi Sampai Sekarang Di Desa Saya Dibangun Tahapan Ini Ini RT Jurun Data Tapi Sampai Sekarang Nasib Orang Yang Data Belum Tahu Mau Di Apain Jadi Akhirnya Kan SDGs Itu Cuma Sibuk Di Data Itu Itu Kan Ilusi Itu Kayaknya Tujuannya Baik Seperti Yang Disampaikan Oleh Tani Ali Itu Kan Namanya The Will To Improve Jadi Itu Akan Ditemukan Kontradiksi Jadi Paradoks Ada The Will To Improve Ada The Good Intention Jadi Niat Baik Tapi Dampaknya Malah Buruk Jadi Formulanya Niatnya Baik Caranya Keliru Hasilnya Jadi Hasilnya Gagal Dampaknya Buruk Buruknya Dimana Buruknya Itu Akhirnya Itu Tadi Misalnya Begini Desa Itu Hilang Hilang Kehilangan Esensi Dia Cuma Menjadi Istilah Teman Saya Itu Menjadi Apa Namanya Post Administrasi Seperadisa Tidak Lagi Kepala Desa Tapi Kepala Kantor Ngurus Kertas Kertas Atau Dia Menjadi Mandor Mandor Jadi Kehilangan Kehilangan Esensinya Semuanya Nah Kalau Begitu Pak Ini Kedepan Memang Yang Perlu Dikawal Dan Di Evokasi Dari Setiap Perbincangan Tentang Relasi Desa Dengan Supra Desa Ini Di Dalam Kita Membingkai Mengkoridori Ya Pak Ya Pembinaan Pengawasan Ini Karena Memang Perilaku Supra Desa Masih Dengan Cara Lama Itu Melihat Desa Termasuk Juga Kalau Kita Kemudian Bilang Lihat Desa Ini Belum Progres Berarti Kesalahannya Di Supra Desa Karena Pembinaan Pengawasan Menjadi tanggung jawab Mereka Dasarnya kan Soal Soal Aspirasi Dan Nilai Jadi Misalnya Begini Ada Di desa Itu ada Dua level Ya Dua ranah Level Pertama Itu ya Bagaimana Boses Proses Perencanaan Penganggaran Musyawarah Itu Itu Merepresentasikan Mendiskusikan Haja Tidur Kurang Banyak Kepentingan Masyarakat Sempat Jadi Tinggalkan Ngomong Soal Form Ngomong Soal Kode Rekening Dan sebagainya Nah Ini kan Bentuk Edukasi Kita Itu Kita Butuh Pengetahuan Semacam Itu Untuk Mengedukasi Desa Supaya Desa Itu Tidak Terjebak Pada Limbah Teknokrasi Seperti yang disampaikan Ari Zito Jadi Harus Lebih Politis Di level Apa Istilahnya Tata Kelola Meskipun Saya itu Tidak suka Istilah Tata Kelola Karena Tata Kelola Itu Antipolitik Lebih Kepada Armes Ratih Yang Kedua Itu Ada Istilah Teman Namanya Gerakan Swadaya Politik Jadi Ini Namanya Negosiasi Ke Atas Ini Contoh Di Kabupaten Madiun Dan Sekitarnya Ini Ada Seorang Teman Tidak Ada Masalah Sekarang Itu Tergantung Kita Kita Mau Memangkan Politik Atau Tidak Kalau Kita Tidak Bermain Politik Kita Di Injak Kepala Desa Mantan Kepala Desa Jadi Dia Mengorganisir Desa Bahkan Dia Juga Menghasilkan Anggota Anggota Dewan Dari Mantan Kepala Desa Setiap Pilkada Dia Memanfaatkan Bagaimana Ini Bupati Harus Pro Desa Basisnya Dari Desa Itu Sehingga Ketika Bupati Ini Mau Membuat Kebijakan Yang Pro Desa Jadi Ini Artinya Pedekatan Politik Lalu Hukumnya Kan Menjadi Tidak Menarik Kan Ini Padahal Sebenarnya Hukum Itu Kan Seharusnya Memfasilitasi Politik Seharusnya Begitu Tetapi Karena Hukumnya Menindas Lalu Kita Butuh Pedekatan Politik Yang Melakukan Subversi Atas Hukum Hukum Jadi Ini Istilahnya Repolitisasi Repolitisasi Kalau Begitu Setiap Desa Di Tempat Sahabat Sahabat Perlu Juga Ini Yang Terakhir Disampaikan Guru Desa Bagaimana Repolitisasi Lagi Kalau Memang Tergancal Oleh Tadi Value Di Politik Udah Ada Tapi Kemudian Tersumbat Di Bagian Ini Hukumnya Jadi Tersalurkan Tidak Jadi Koalisi Antara Gerakan Dan Mengetahuan Untuk Melakukan Repolitisasi Terhadap Kebijakan Wah Ini Agenda Penting Jadi Artinya Itu Cara Kita Yang Kalau Mau Exit Memeluar Dari Kelimpah Teknokrasi Atau Jebakan Aturan Yang Tidak Bermutu Itu Dengan Cara Begitu Ini Tahapan Lebih Lanjut Dari Siasat Kalau Siasat Itu Kan Mencari Celaka Kalau Ini Namanya Melampaui Melampaui Jadi Melampaui Aturan-aturan Yang Termasuk BINWAS Yang Tidak Bermutu Ini Masuk Dalam Sistem Besar Ekosistem Yang Besar Kalau Sudah Kolaborasi Pengetahuan Dan Gerakan Karena Stakeholdernya Pasti Lebih Berkembang Lagi Betul Kemudian Kekuatannya Bisa Gerbongnya Gerbongnya Akan Banyak Dan Itu Juga Penting Misalnya Ada Saran Dari Apa Namanya Rikadiyah Bitaloka Ketika Dia Menulis Buku Di Bukunya Aris Jito Seselok Rakyat Jadi Dia Bilang Begini Bahwa Aris Jito Itu Salah Satu Contoh Intelektual Yang Bisa Menggabungkan Antara Politik Dan Pengetahuan Itu Karena Selama Ini Pengetahuan Itu Kan Antipolitik Jalan Sendiri Jalan Sendiri Tapi Pengetahuan Yang Antipolitik Itu Dia Sebenarnya Juga Kekuasaan Tidak Memberikan Manfaat Tidak Mencerahkan Jadi Dia Pengetahuan Yang Melayani Dirinya Sendiri Hanya Melayani Si Empunya Termasuk Para Profesor Atau Para Ini Kita Kan Mengalami Apa Ya Apa Istilahnya Penurunan Yang Luar Biasa Dari Hari Ke Hari Kita Semakin Tambah Punya PSD Yang Tambah Doktor Yang Tambah Profesor Yang Tambah Yang Banyak Itu Kan Tetapi Apa Namanya Pencerahan Itu Sangat Terbatas Jadi Sangat Kurang Kecendungannya Semakin Tinggi Gelarnya Itu Justru Membangun Kekuasaan Untuk Dirinya Sendiri Jadi Membangun Istilahnya Ilmu Ilmiah Ilmu Ilmiah Jadi Profesor Tidak Amal Jadi Profesor Itu Kerja Hanya Melayani Bukan Kalau Mengajari Orang Itu Tata Laksana Kutip Mengutip Masih Segitu Aja Pak Jadi Profesor Prosedural Bukan Profesor Esensial Nah Ini Dari Pernyataan Pak Toro Ini Menarik Mungkin Nanti Podcast Kita Disaksikan Teman Akademisi Lain Kita Bisa Gabung Untuk Tadi Mengawal Bagaimana Kolaborasi Pengetahuan Dan Gerakan Tadi Karena Selama Ini Memang Terbatas Padahal Dana Desa Ini Dirayakan Oleh Semua Pihak Tapi Kalau Dalam Berjuang Waduh Tengkurap Semua Mereka Diarap Semua Nanti Kalau Ada Festa Nanti Mereka Baru Mulai Itu Yang Saya Sebut Dengan Pragmatisme Istilahnya Penumpang Di Dimana Mana Yang Namanya Pejuang Itu Kan Gak Dapat Apa Apa Pejuang Harus Siap Seperti Kami Selalu Mengatakan Pejuang Itu Harus Siap Untuk Bertemu Dengan Kegagalan Tapi Kalau Orang Mau Sukses Itu Memang Tidak Harus Berjuang Nyegat Di Jalan Ini Perman Nah Ini Sekarang Banyak Penekmat Penumpang Undang Undang Desa Ini Banyak Termasuk Dari Kampus Yang Ngomong Tentang Desa Lalu Kemudian Kita Hargain Apresiasi Konsep Dan Pekiran Tapi Kemudian Kalau Nyegat Dijalan Kan Gak Bagus Juga Ini Kan Saya Diskusi Di Onorogo Jawa Timur Jadi Dulu Seorang Pejabat Tesalon Tiga Disana Ngomong Gini Coba Lihat Besok Kalau Ini Undang Desa Ini Jadi Kalau Dana Desa Ini Jadi Nanti Lihat Banyak Profesor Yang Mencari Makan Pada Desa Saya Ketawa Pada Waktu Terbukti 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 Apa Namanya Istilah Dalam Momadia Itu Kan Bukan Pesannya Jangan Mencari Makan Jangan Mencari Hidup Di Momadia Tapi Menghidupi Momadia Nah Sementara Kita Berharap Bahwa Dengan Reformasi Desa Dengan Undang Undang Desa Ini Kita Berharap Desa Itu Adalah Sebuah Hidup Yang Menghidupi Sebuah Hidup Yang Menghidupkan Kehidupan Dan Menghidupi Penghidupan Maknanya Disitu Tapi Kalau Ya Praktiknya Tadi Soal Do and Don Soal Aturan Soal Proyek Soal Macem Macem Itu Menyimpang Jauh Dari Prinsip Hidup Kehidupan Dan Penghidupan Tadi Itu Baik Baik Nah Ini Di bagian Terakhir Mungkin Pak Setelah Kita Kemudian Dapat Clownya Dari Sesi Ke 20 Ini Untuk Kita Bikin Racian Yang Bagus Karena Udah Sembilan Tahun Apalagi Menjelang Pemilu Agendanya Udah Jelas Gimana Kita Bersatulah Walaupun Nanti Yang Menikmati Mungkin Bukan Kita Biasanya Pengulangan Sejarah Lagi Makanya Kita Harus Hati-hati Khusus Khususnya Khususnya Bagi Teman-teman Kepala Desa Dan Perangkat Mensikapi Pemindahan Dan Pengawasan Ini Ada Ada Rumus Apa Yang Harus Kemudian Mereka Kemudian Tanam Di Sanubari Mereka Karena Saya Tertarik Tadi Yang Pak Tentu Sampaikan Dia Kan Dipandu Oleh Naluri Itu Pak Yang Bisa Bion Dari Aturan Dan Sebagainya Kan Mumet Semua Kepala Desa Dengan NSPK Itu Ya Memang Ini Tantangan Yang Luar Biasa Berat Pak Mukwam Itu Kan Selalu Mengkritik Ini Kepala Desa Itu Di Perkosa Tapi Goyang Juga Ikut Menikmati Karena Itu Fungsinya Kita Pencerahan Jadi Para Kepala Desa Yang Duduk Sekarang Itu Kita Tetap Dukung Perjuangan 9 Tahun Kita Muliakan Kita Bila Mereka Tapi Kita Pergaulan Mencerahkan Bagaimana Mempertahukan Antara Pengetahuan Sama Gerakan Tapi Memang Harus Selektif Yang Gerakan Itu Penting Untuk Melihat Ini Pengetahuan Macam Apa Kan Harus Selektif Juga Pengetahuan Yang Justru Memanfaatkan Memperalat Desa Ini Harus Sikapi Pada Sisi Lain Saya Mendorong Para Generasi Muda Harus Merebut Kekuasaan Terutama Anak Anak Desa Jadi Nanti Para Lulusan Kita Anak Kita Merebut Kekuasaan Jadi Saya Kan Mengatakan Bahwa Pilkades Itu Bukan Soal Regenerasi Tapi Perebutan Kekuasa Setuju Jadi Anda Tidak Perlu Pengen Menjadi Kepala Desa Tapi Meminta Tolong Mahkamah Konstitusi Itu Enggak Menarik Mahkamah Konstitusi Kan Sudah Membatalkan Menolak Menolak Usulan Para Pihak Yang Tidak Setuju Dengan 6x3 Jadi Pengen Mereka 5x2 Ini Sudah Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi Jadi Manfaatkan Para Generasi Muda Untuk Merebut Kekuasaan Yang Apa Namanya Para Sarjana Yang Fresh Itu Sehingga Nanti Bisa Menghasilkan Apa Namanya Tadi Pertautan Antara Kerekan Sama Pengetahuan Tadi Itu Saya Kira Pada level Realis Pada level Empiri Kita Perlu Melakukan Itu Kalau Kita Ngomong Tentang Regulasi Makronasional Wah Itu Memang Luar Biasa Itu Jadi Kita Ketemu Dengan Banyak Tembok Jadi Dulu Kita Bisa Menghadirkan Undang-Undang Desa Ini Karena Ada Momentum Yang Luar Biasa Itu Sebenarnya Prestasi Yang Luar Biasa Dan Momentum Ya Di Tengah Apa Namanya Formasi Negara Yang Begitu Birokratik Teknokratik Ya Tapi Bisa Menghasilkan Undang-Undang Desa Itu Kan Sebenarnya Luar Biasa Jadi Dulu Istilahnya Ini Tendangan Satu Goal Dari DPR Ke Pemerintah Tapi Setelah Itu Pemerintah Itu Membalas Banyak Goal Itu Sehingga DPR Itu Kalah Dibandingkan Dengan Pemerintah Hasil Akhirnya Kalah Ya Ini Dua Goal Pertama Pada Tahun 2014 Kan Peraturan Pemerintah Habis Itu Peraturan Permain-permain-permain Kan Banyak Banyak Jadi Artinya Undang-Undang Desa Ini Kan Sebenarnya Sudah Hilang Apalagi Yang Sampai Di Tangan Kepala Desa Itu Bukan Lagi Undang-Undang Desa Tapi Hanya Peraturan Bupati Sifatnya Sangat Teknis Sangat Ngomong Do and Don Tentang Uang Nah Mungkin Sahabat Podcast Nanti Bisa Mencerna Lagi Makna Dari Bab 14 Tentang Pembinaan Pengawasan Ini Tentang Nilainya Itu Tentang Nilainya Jadi Kita Beyond Dari Ini Apa Prosedur Prosedur Yang Kemudian Itu Tidak Apa Dan Ini Yang Menarik Juga Adik-adik Muda Saya Juga Masih Belum Tua Tertarik Jadi Ini Kita Ayo Rebut Kekuasaan Ambil Ambil Ya Betul Itu Merebut Kekuasaan Kan Pernah Ada Praktik Binas Begini Karena SDGIS Desa Saya Pernah Melihat Satu Video Itu Memberikan Petunjuk Kepada Calon Kepala Desa Untuk Membuat Pisi Misi Agar Disesuaikan Dengan SDGIS Desa Lalu Saya Komentar Para Calon Kades Jangan Mengikuti SDGIS Desa Ini Pembodohan Ini Begini Anda Kalau Mau Nyalon Sesuaikan Dengan Kepentingan Masyarakat Apa Kata Rakyat Itulah Yang Anda Angkat Menjadi Visi Musi Anda Terus Orang Yang Pembuat Materi Itu Kan Bulang Gini Coba Anda Tunjukkan Apa Kelemanes Desa Bagi Masyarakat Desa Lalu Saya Jawab Anda Perlu Belajar Undang Undang Desa Secara Saksama Kan Gitu Kan Pernah Ada Seorang Kepala Desa Calon Tanya Ke Saya Juga Wah Kami Harus Bikin Bikin Visi Visi Gitu 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 Namanya Termasuk Bimbas Bimbas Yang Ngawur Gitu Nah Ini Termasuk Yang Saya Omongkan Dengan Dia Itu Pertautan Antara Gerakan Sama Pengetahuan Oke Gitu Nah Mungkin Ada Closing Statement Pak Tentang Pembinaan Pengawasan Ini Tapi Tadi Sudah Beberapa Dari Guru Desa Mungkin Sahabat Podcast Kita Akhiri Dulu Sesi Ini Dan Setelah Ini Kita Akan Coba Nanti Podcast Yang Lebih Kepada Penajaman Penajaman Mungkin Dari Agenda Besar Yang Namanya Ulang Undang Desa Nomor 6 Ini Setelah 9 Tahun Bekerja Dan Dinamikanya Di lapangan Tentu Saja Ya Menarik Ini Dan Kita Butuh Mitra Dan Kerjasama Dari Banyak Pihak Termasuk Teman-teman Akademisi Yang Ya Jangan Diulangi Kalau Menghadang Di jalan Lagi Jadi Kalau Mau Murni Ayo Mulai Dari Sekarang Kita Bareng Ini Bukan Hanya Apa Coupling Kita Tentang Desa Justru Kita Menunggu Partisipasi Banyak Sehat Selalu Ya Pak Amin Amin Moga Nanti Momentum 2024 Kita Juga Bisa Rebut Oke Terima kasih Atas perhatiannya Selamat Malam Dan Salam Bergesa Terima selamat menikmati